Oke, jadi bentuknya apa tuh aplikasinya? Aplikasinya POS ya? Oh, POS ya. Cuma selama ini masih ngambil ke orang sih untuk POS-nya, POS-nya. Oke, ada kendala nggak sih pas waktu jualan atau apa gitu? Kendala kayaknya sih belum ya, belum ada. Masih lancar-lancar aja ya? Masih lancar-lancar aja sih. Cuma sih mungkin kalau lebih enak mungkin kalau aplikasi sendiri gitu ya. Oh, jadi masalahnya itu ngejualnya udah enak deh bisa ngejual cuman masih belum, harusnya sih aplikasi sendiri gitu ya? Nah, gitu. Masih pakai aplikasi orang gitu kan. Itu aplikasi jadi, jadi developnya juga mungkin untuk pengembangan berikutnya agak susah juga gitu ya. Oke. Kalau dari segi coding sendiri, bisa ngoding atau nggak bisa ngoding secara keseluruhan? Alhamdulillah bisa. Kemarin juga sempat ada garapan project sih ya. Jadi kemarin itu bikin sistem dia semacam QR scan ya. Nah, QR scan di... Jadi, apa kasusnya gini? truk bawa barang ya, bawa tanah, dia masuk ke lahan project. Nah, ketika truk masuk ke lahan project, dia harus di scan untuk masuknya gitu. Jadi, nanti dia ngeluarin struk untuk bukti bahwa sudah masuk kayak gitu. Oh, iya. Oke, oke. Itu full handle sendiri. Oh, itu dibikin sendiri? Bikin sendiri ya. Dari semuanya sih. Dari backend, web, frontend, sampai mobilenya juga. Ya, alhamdulillah gitu. Oke, oke. Berarti udah... Agak bayang ya kalau saya ngejelasin A, B, C atau D tentang software. Sip. Berarti nggak ada masalah, kita bisa lanjut ke materinya. Nanti kalau misalkan nggak jelas gitu boleh langsung cut aja di tengah jalan. Oke, oke. Nah, di sini tuh yang mau saya jelaskan ini lebih ke... Lebih ke apa yang saya alami aja sih. Jadi, secara teoretikal mungkin agak dari mana sumbernya. Nggak tercantum secara jelas, tapi setahu saya ini lumayan works buat saya dan... Lumayan membantu gitu. Jadi, yang pertama adalah pasar software Indonesia. Jadi, mungkin tadi udah nyebutin ya, Mas Anwar masuknya ke layanan software berbayar ya. Kayak POS berbayar gitu ya. Terus juga ada layanan pembangunan software kayak jasa software gitu. Layanan service kayak payment gateway, API, SS. Oh iya. Nah, kemudian ada layanan online lain dari resellant. Seperti SSL, domain, hosting, dan lain-lain. Nah, berarti kita akan fokus ke POS ya? Oke, oke siap. Emang masuk semua sih ya? Atau mau yang lain juga kita bahas? Ya udah, intinya dulu deh. Nanti ngobrol ke sana-sininya pas akhiran deh. Oke, siap. Jadi, secara global sih yang saya tahu di Indonesia lebih ke sini aja sih. Kalau yang lain saya belum pernah dengar secara jelas atau belum pernah saya ngalami langsung makanya gak saya bahas. Nah, sekarang saya akan bahas rank dan masalahnya penjualan software. Nah, biasanya tuh di, apa namanya, di kita tuh cuma ada dua kategori. Kalau gak low budget, yaitu high budget. Gak pernah ada yang namanya budgetnya itu pas gitu kan. Nah, cuma seperti yang kita tahu kalau low budget ini kan, sorry. Kalau low budget ini kan biasanya permintaan kan tidak jelas ya. Jadi kayak cuman, tolong lo bikinin aplikasi POS tanpa kita tahu POSnya itu spesifikasinya kayak gimana. Yang rata-rata kayak toko-toko kelontong gitu, ada barang turunan, ada barang harga 1 jual 2, ada harga 1, harga 2, sampai harga 4 gitu kan. Nah, ini gak jelas. Kemudian tidak berkelanjutan. Jadi artinya tidak berkelanjutan ini banyak yang jualan, tapi juga cuman sekali jual aja gitu. Nah, untuk Mas Anwar sendiri, untuk sekarang berkelanjutan atau cuman sekali jual aja? Kalau dari sistemnya sih mendukungnya untuk tidak berkelanjutan ya. Cuman kadang saya juga bikin biar berkelanjutan gitu. Nah, dengan cara? Dengan cara, biasanya sih saya nawarin solusi-solusi kayak gitu. Solusi-solusi operasional kayak gitu. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu feedback buruk dari klien. Nah, ini sebenarnya efek dari nomor 1 karena permintaan tidak jelas. Ini sih biasanya masalah kita untuk orang-orang yang pertama jualan software. Kita, walaupun low budget, tetap kita hajar. Walaupun permintaan tidak jelas ya. Supaya kita dapat portfolio. Nah, gimana sih tapi biar kita tetap low budget. Kita terima tapi gak ada feedback buruk dari klien ini. Gitu. Nah, itu yang akan coba kita fokuskan sampai di akhir nanti. Nah, yang kedua itu adalah high budget. High budget ini susah ya ditemukan oleh pemula. Jadi biasanya corporate-corporate atau proyek-proyek pemerintahan biasanya dimasuknya ke high budget ini. Cuman ada risikonya yaitu pengerjaan waktu lebih sempit. Biasanya kalau di pemerintahan kan duitnya kita ambil kemudian proyeknya udah sebulan, dua bulan, kadang dua minggu gitu. Tanpa tahu mereka proses development software itu kayak gimana, yang penting jadi gitu. Nah, di sini kita harus pintar-pintar bagaimana caranya kita untuk memanage kayak manage fitur, manage team, mana yang penting, mana yang gak penting. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, yang ketiga adalah mahalnya sertifikasi untuk mendukung proyek kelas atas. Nah, biasanya kan ada sertifikasi programming junior, programming senior gitu kan. Kalau gak salah itu ada di sertifikasinya Kominfo. Nanti mungkin bisa dicari tahu tentang sertifikasi ini. Nah, untuk Mas Anwar sendiri maksimal paling besar proyek yang pernah didapat itu kisaran harga berapa ya? Kemarin tuh itu sebenarnya sih di luar dari ini ya, kalau kita nentuin harga gitu ya. Kan biasanya kan dari klien kan nanya tuh kebutuhan kayak gini berapa gitu kan. Kemarin saya nentuin di 40 ribu gitu kan. 40 ribu apa? 40 juta maksudnya. Oh, 40 juta. Ya, kesifatan 40 ribu dolar juga kan mungkin. Oh iya bener-bener. Masih lokal sih proyeknya. Masih lokal. Masih lokal. Daerah sini juga gitu ya. Budget 40 juta. Rang waktu pengerjaan? Enggak, jadi 40 juta tuh belum deal. Oh, belum deal. Belum deal lah. Terus akhirnya saya ubah tuh skema jualnya. Jadi yang tadinya software development kan, jasa software development. Karena saya tawarin 40 juta keberatan. Akhirnya saya turunin. Bukan 40 juta. Jadi dia per... Jadi modelnya tuh kita jualan stiker. Jual stiker. Stiker itu kan QR Code ya. Kita jual stikernya, QR Code-nya. Dia bayar kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi skemanya diubah. Skemanya diubah. Tadinya jasa software. Jadi semacam jual beli stikernya aja gitu ya. Gitu. Oke. Tinggal dikali kan. Butuh berapa stiker tinggal dikali kayak gitu. Oke. Jadi kalau build software-nya sendiri itu termasuk hitungan atau dilepas aja deh gak usah masuk hitungan. Masukin jualan stiker aja. Jualan stiker aja. Jadi gak ada. Gak ada jasa software. Gak ada jasa software. Gak ada jasa software. Jadi istilahnya sampai beres project pun ketika ada apa. Kita butuh fitur ini ya udah gak apa-apa gitu. Oke. Tetap diupdate gitu. Sip. Kemudian. Nah. Ini definisi produk yang saya alami ya. Produk software. Jadi. Produknya itu semacam paket lengkap. Sebuah jasa atau layanan. Yang diatur sedemikian rupa dalam sebuah perjanjian khusus yang bersifat kedua belah pihak. Berkaitan dengan license atau service level agreement. Jadi. Banyak orang yang memandang kalau software itu ya bentuknya software gitu ya. Produk software itu. Tapi seharusnya kita juga mikirin bagaimana service level agreementnya. Bagaimana jasa komunikasinya dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita lupa bagaimana cara mengemas software kita. Nah itu nanti yang akan coba kita diskusikan ya. Mungkin dari Mas Anora ada pengalaman. Oh seharusnya tidak seperti itu. Nanti juga bisa berpendapat mengenai produk software ini. Nah. Selanjutnya package ya. Nah ini yang sering saya lakukan. Ketika misalkan saya mau mulai menjual software gitu ya. Saya udah mulai menanyakan hal-hal berikut. Kayak. Apakah software atau layanan saya sudah menyelesaikan masa testing. Jadi. Masa testing itu kan bisa macam-macam kan ya. Masa testing bisa kita lepas ke publik. Masa testing bisa dilakukan sama tim kita sendiri gitu. Kayak ada QA nya dalam timnya. Nah. Sekarang kasusnya untuk Mas Anwar sampai saat ini. Apakah sudah pernah melewati masa testing ini. Atau sifatnya jual tapi trial and error gitu. Kayak sih trial and error ya. Trial and error. Trial and error. Tapi belum pernah nyobain kenapa tidak masuk ke masa testing dulu dan sebagainya. Bentar. Tadi kan testing gimana tadi testing. Jadi testing itu bisa kita lepas ke publik. Kayak versi satunya kita gratiskan dulu. Nanti kita dapat feedback. Feedback. Baru kita setelah. Misal ada versi 1,5 udah mulai stable. Baru kita bikin release yang berbayar gitu. Atau kita coba pakai quality insurance dari tim kita. Boleh dari teman atau siapa. Yang nggak tahu sama sekali soal software. Kita suruh pakai dia. Software kita suruh dia pakai gitu. Nanti hasilnya gimana. Apakah dia cukup merasa nyaman. Merasa bingung. Atau merasa nggak enak sama sekali. Nah itu. Dari situ kita bisa bikin feedback untuk software kita ke depannya. Nah. Dari dua langkah ini berarti. Mas Anwar tidak melakukan keduanya sama sekali. Ini yang apa. Yang terkait project tadi atau beda lagi. Yang pernah dilakukan aja deh. Kayaknya sih belum ya. Belum coba testing ya. Apalagi yang kemarin tuh. Karena kan by request ya. Jadi kayaknya langsung gitu. Berarti Mas Anwar tuh ngerjain sendiri. Terus cobain sama klien langsung gitu. Gitu. Berarti sampai saat ini belum pernah ada planning. Kayak ngajak satu orang. Buat ngetesting aplikasinya gitu ya. Gak pernah sih. Paling ya ngetes-ngetes sendiri. Ngetes-ngetes sendiri. Oke. Ngetes-ngetes sendiri. Oke oke oke. Kalau saya boleh menyarankan. Mungkin Mas Anwar bisa ngejak siapa gitu. Kayak. Mungkin saudaranya atau teman dekatnya. Buat cuma nyobain. Cobain sih login disini gitu. Atau cobain. Software saya kayak gimana. Emang sih kayak susah. Disini tuh susah. Tapi ini tuh bisa meningkatkan. Si kredibilitas softwarenya. Sama. Mengurangi feedback buruk dari klien gitu. Walaupun. Saya setuju. Kalau memang budgetnya rendah dan waktunya sedikit. Ya tinggal langsung di tes sama klien aja. Lebih cepat gitu. Tapi once. Ketika klien balik lagi ke kita. Kemudian balik lagi ke kita. Itu akan menambah nilai buruk untuk. Bukan cuman softwarenya. Tapi juga si kredibilitas kita. Sebagai yang bikinnya gitu. Kok ini error lagi. Kok ini error lagi. Nah. Saya biasanya melakukan. Antara dua itu. Jadi sebelum saya rilis. Sebelum saya jual. Saya bisa melakukan. Kalau nggak QA testing. Saya rilis ke public gitu. Biasanya. Banyak banget feedback yang nggak kita sangka-sangka. Kayak misalkan ternyata sebelah sini salah. Ternyata kalau di input ini salah. Dan sebagainya. Kalau saya bisa menyarankan sih. Mungkin bisa dipikir-pikir dulu. Untuk melakukan kedua hal tersebut gitu. Kalau misalnya nih projectnya. Oh nggak bisa nih projectnya private. Nggak bisa dibuat ke public. Nah. Mungkin Mas Anwar bisa. Ngajak temennya untuk ngetes-ngetes softwarenya gitu. Itu ya. Mungkin saya akan notes ya. Jadi kedepannya ada catatan-catatan improvement kayak gitu. Oke. Kedua adalah memiliki panduan yang jelas. Sorry. Memiliki panduan yang jelas. Nah. Software Mas Anwar ini pernah bikin user guide gimana? Nggak. Nggak pernah. Alasannya nggak pernah bikin user guide kenapa? Alasannya karena. Yang kemarin ya. Kalau yang kemarin sih. Kalau ambil yang contoh kemarin itu. Nggak ada panduan. Karena. Ya tadi apa. Masa waktu developnya sempit kan. Ngikutin alur klien. Projectnya klien. Terus juga karena sendiri ya. Terus lebih. Terus juga lebih mementingkan. Update ke sistemnya. Ke aplikasinya. Fiturnya ya. Fiturnya bener. Nah. Oke. Berarti itu juga bisa dicatatkan. Kalau saya sih biasanya ya. Kalau yang saya ajak QE. Itu juga. Saya. Minta tolong dia untuk. Bikin panduannya. Jadi kan. Sambil dia. Nyobain. Sambil dia screenshot. Gimana panduannya. Sambil. Kita juga bikin panduan yang jelas. Jadi kita ngeboros waktu disitu. Gitu loh. Oke. Yang ketiga itu adalah. Bagaimana aturan dan antisipasi. Jika terjadi kegagalan proses. Pernah gak sih. Mas Anwar. Menemukan kasus kayak gini. Jadi data user yang kita. Manage itu. Biasanya kan ada. Ini ya. Tahapan kayak. Server development. Server. Quality insurance. Dan server production. Nah. Pernah pakai tahapan ini gak. Atau servernya hanya satu aja. Pernah pernah. Pernah kayaknya. Oke. Berarti. Pernah gak bikin aturan. Kalau misalkan. Data yang di production itu. Ternyata. Salah. Ngebug gitu ya. Ngebug. Biasanya apa yang dilakukan mas Anwar. Benerin langsung datanya di production. Atau kita bikin patch. Yang bisa benerin data di production. Kalau ambil kasus kemarin itu. Itu. Jadi emang pernah. Jadi. Di production nya. Ngebug gitu kan. Error. Jadi. Enggak langsung ke production sih. Jadi. Tetep. Apa. Local develop ya. Iya. Jadi kan. Kalau di apa. Local develop kan di laptop pribadi nih. Iya betul. Kalau di production. Langsung ke cloud kan. Langsung ke cloud. Langsung ke API server cloud nya. Biasanya saya coba local dulu. Ketika lokal. Ketika lokal. Istilahnya. Udah oke gitu kan. Setelah. Bug nya udah. Udah. Tertukin gitu kan. Oke. Lokal udah. Dicoba sendiri juga udah oke. Nah baru dari situ. Langsung ke production sih. Jadi. Tadi kayak ada patch nya gitu kan. Ada patch nya gitu kan. Jadi ketika. Ketika. Kalau di script kan ada run production. Dia langsung. Publish gitu kan. Publish ke production. Langsung. Server nya langsung di update kayak gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Siap. Mantap. Berarti sudah. Melalui tahap yang ketiga ya. Ini. Rata-rata jarang orang. Apa namanya. Jarang orang aware. Soal ini. Jadi. Itulah alasannya kenapa saya tulis gitu. Oke. Nah. Yang keempat. Nah. Ini yang jarang banget kita. Apa namanya. Jarang banget kita concern soal ini. Yaitu apa yang akan ditunjukkan dari package ini. Jadi. Banyak banget software yang sejenis. Tapi kita tuh gak punya bedanya dari software yang lain. Salah satu contohnya. Mungkin banyak banget software POS ya. Kalau kita search di internet juga banyak software POS. POS. Kalau search di. Apa namanya. Kayak Playstore gitu. Juga banyak software POS untuk Android gitu. Cuman. Cuman. Disini. Saya akan menuntut. Packagingnya itu ada. Ada bedanya dengan yang lain gitu. Walaupun. Mungkin fiturnya lebih sedikit. Tapi ada. Yang bisa ditonjolkan dari fitur ini. Misalkan. Bisa payment gtw secara langsung menggunakan apa. Misalkan. Atau. Terintegrasi dengan. Apa. Nah. Ini saya pengen nanti di akhir itu ada perencanaan untuk. Pemfokusan ya. Pemfokusan bagaimana package ini dikemas. Dan juga apa sih yang ditonjolkan dari produk software yang dijual. Biar ada bedanya dengan yang lain gitu. Gitu. Mungkin nanti bisa dipikirkan bagaimana ini. Soalnya nanti di akhir ada PR ya. Bisa dikerjakan seminggu. Nanti kita review hasilnya seperti apa. Oke. Next. Ada pertanyaan dulu. Cukup. Cukup. Yang ini. Nah. Ini format package yang jarang banget orang yang ketahui. Selain dari core product ya. Biasanya kita jualan software itu yaudah. Kita fokus ke core productnya. Tapi yang jarang diketahui adalah dari marketing level sampai dengan operasional level itu jarang disentuh sama sekali. Terutama untuk yang masih baru belajar. Karena mereka lebih fokus ke core productnya. Core productnya sendiri ini bisa dibilang masih mentah dan belum jadi gitu. Kalau misalkan kita masuk industri. Kayak cuman punya software doang itu masih belum bisa disebut sebagai produk. Dan sebenarnya masih belum layak jual gitu. Nah. Disini ada selain core product berarti udah tau ya. Misalkan produknya POS. Dan keunggulannya apa. Kekurangannya apa. Nanti target pasarnya seperti apa untuk core product ini. Nah yang atas yang perproduk itu adalah operasional level. Jadi operasional level ini. Itu tuh seperti harus ada yang namanya operasional di lapangan. Jadi misalnya kayak gini. Ketika ada bug di dalam software kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk operasional levelnya. Kalau mas Anwar kayak gimana biasanya. Ketika ada bug operasionalnya. Ya paling kayak tadi ya. Oh untuk teknisnya ya. Untuk kerjanya ya. Ya secara teknis. Secara teknis ketika ada bug ya nggak jauh sama yang tadi sih. Jadi local development dulu. Ya habis itu ya coba sendiri. Testing sendiri gitu kan. Habis itu ketika udah oke. Baru di run production di patch. Di productionnya gitu. So. Bayangkan kalau misal. Kita udah punya 10 software yang keluar. Dan ada 10 bug yang masuk secara langsung. Pernah mengalami kayak gitu juga nggak? 10 software yang berbeda atau? Sama. Tapi bugnya ada 10 misal. Sama. Dari berbagai. Misal POS kan. Tokonya banyak nih. Misal bugnya ada 10. Kemudian softwarenya sama. Terus masuk ke kita. Biasanya yang dilakuin itu apa? Paling. Jadi bugnya beda-beda ya? Ya. Beda-beda. Beda-beda data. Beda-beda bug. Beda-beda. Prosedur pengerjaan. Kayak gitu. Tapi datang dalam waktu bersamaan. Paling. Dicari yang paling. Ininya dulu. Apa. Tingkat. Tingkat. Apa ya. Tingkat urgensinya gitu. Tingkat urgensinya. Jadi kalau misalkan. Ini paling butuh banget nih di pelanggan gitu kan. Kalau misalkan ini nggak selesai. Misalkan nggak bisa jualan. Misalkan. Nah itu yang. Yang. Kalau POS kan. Intinya kan. Dia bisa transaksi jualan gitu ya. Ya. Ketika dia. Ada bug ini. Dia nggak bisa transaksi jualan. Berarti. Istilahnya. Prioritasin dulu gitu. Oke. Kalau. Gitu sih. Nah. Di sini. Itu kan kita handle secara sendiri ya. Yang akan saya coba jelasin adalah. Gimana sih kita menghandle ini. Tanpa harus sibuk sendiri. Jadi. Jadi. Saat waktu bersamaan. Pasti ada prioritas ya. Eskalasinya. Yang mana yang lebih penting. Dan. Yang mana yang bisa dilatangkan gitu. Nah. Yang jadi masalah adalah. Ketika kita. Memiliki dua. Masalah urgensi yang sama. Dan juga. Ada. Yang namanya. Blocking ya. Jadi. Blocking terhadap. Prosedur yang mereka punya. Kayak tadi. Benar contohnya adalah. Nggak bisa transaksi sama sekali ya. Nah. Nah. Di sini adalah. Gimana sih. Kalau misalkan itu terjadi. Dan apa yang harus dilakukan. Sama tim kita gitu. Nah. Itu harus dimasukin. Ke operasional level. Jadi. Produk ini itu. Kayak misal. Kita udah jadwakan ya. Kalau misalkan ada. Pembetulan bug. Akan dibetulkan. Dari jam sekian. Sampai jam sekian. Gitu. Nah. Ini tuh harus. Kita atur. Serinci mungkin. Jadi. Semakin rinci. Kita melakukan itu. Semakin bebas juga. Kita dari. Tuntutan. Klien gitu ya. Kalau nanti. Misalkan. Masuk ranah hukum. Gara-gara terjadi. Di software kita. Peler. Nah. Ini juga harus kita. Antisipasi. Atau. Gimana sih. Kita menyiapkan timnya. Kalau misalkan. Ini terjadi. Di luar jam operasional kerja. Nah. Ini juga harus kita. Rancang. Supaya. Begitu kita. Produknya keluar itu. Masalah. Urusan. Teknikalnya. Itu bisa ditangani. Mungkin nanti di. Apa namanya. Di packaging. Produknya ya. Nanti. Mas Anwar. Juga. Definisikan. Gimana sih. Operasi. Level pengoperasian. Untuk menghandle. Si. Masalah-masalah. Yang ada. Selama software itu. Beroperasi. Itu bisa dimasukin. Nanti. Gimana aja. Terus mungkin bisa. Dicari-cari juga. Yang lainnya. Terus. Yang. Selanjutnya adalah. Help desk. Level ya. Yang ini tuh. Cuman. Membantu. Menyampaikan aja. Jadi. Kan. Kalau dari. Apa namanya. Client. Biasanya kan kayak. Chatting kayak gitu ya. Kalau kita. Misalnya. Karena jauh. Lokasinya. Ya. Help desk. Level ini. Tidak boleh masuk. Operational level. Jadi. Ketika. Kita punya. Help desk. Dia. Otomatis. Harus punya. Catatan apapun. Yang. Diminta. Email. Chatting. Apa namanya. Screenshot. Atau. Percakapan. Sebaiknya itu. Di record. Atau. Kita simpan gitu. Kita punya. Catatan. Tentang itu. Nah. Supaya nanti. Balik lagi. Ketika kita punya. Kasus. Atau. Isu. Terhadap produk kita. Yang membawa kita. Kerana hukum. Kita bisa save. Dengan adanya. Percakapan. Percakapan ini. Dan juga. Masalah. Mungkin nanti. Punya tim. Kita tuh. Bisa. Bisa melihat ya. Timnya itu. Melakukan apa aja. Apakah dia. Memberikan sugesti. Yang benar. Apakah dia. Memberikan sugesti. Yang salah. Apakah dia. Memandu. Cara operasionalnya. Yang benar. Atau. Memandu operasionalnya. Yang salah. Nah. Ini juga. Harus diatur. Sama. Mas Anwar. Nanti. Format package nya. Harus kayak gimana. Untuk produknya. Nah. Yang selanjutnya. Adalah. Marketing level. Ini. Yang paling jarang banget. Untuk di. Apa namanya. Untuk jarang banget. Dipikirin. Ketika bikin core product. Jadi marketing level ini. Kita harus tahu. Kapan si produknya. Harus dirilis. Kapan si produk ini. Harus di. Ditutup gitu ya. Karena ada masanya. Kita harus menutup. Promosi produk. Dan. Target pasarnya. Kayak gimana. Nah ini. Jarang banget. Dibahas di. Pembuatan. Format package produk. Nah. Keempat hal ini. Harusnya. Ketika kita mau. Ngerilis produk itu. Kita sudah. Punya strateginya. Gitu. Jadi gak. Tok. Jualan. Door to door. Untuk jualan. Software gitu. Nah. Untuk saat ini. Mas Anwar tuh. Kayak gimana sih. Cara ngejual. Si. Software. Yang akan. Dibikinnya itu. Yang akan dibikin. Apa yang udah. Eh. Yang udah. Yang udah. Eh. Kalau yang. Kalau. Kalau. Kalau kemarin kan. Sebenernya sih. Ya kan. Orang. Tahu saya itu. Ya. Dari mulut ke mulut sih. Gitu. Emang karena. Enggak yang begitu. Apa. Ditargetin banget. Gitu ya. Karena. Ada. Beberapa. Kesibukan lain. Gitu. Kayak misalnya. Kuliah gitu ya. Atau. Sebenernya. Masih freelance juga. Apa. Kayak ngelola. Oke. Toko orang. Gitu ya. Jadi. Cerahnya. Untuk. Untuk. Menargetin marketing. Sebenernya sih. Base nya juga saya pernah. Kerja di marketing. Gitu ya. Jadi. Dulu tuh. Di. Bisnet ya. Oke. Di bisnet. Kalau disana emang. Teknik pemasaran. Disana kan emang. Door to door. Gitu ya. Tapi kalau untuk online nya juga. Kita juga belajar gitu kan. Cuma kalau untuk produk. Saya sendiri sih. Lebih ke mulut ke mulut sih. Gitu. Bagus. Berarti marketing level ini udah terlewati ya. Secara pengalaman ini udah terlewati ya. Alhamdulillah sih. Jadi kadang. Apa. Kadang. Kalau marketing level gitu kan. Misalkan mau nyobain. Apa. Online marketing gitu. Gitu ya. Kayak misalkan. FB ads. Atau. Instagram ads. Justru. Saya belajarnya. Dari. Klien. Oke. Jadi misalkan. Saya juga ngelola. Ngelola gitu kan. Beberapa. Toko gitu kan. Saya coba pengen. Iklanin nih. Online gitu ya. Dari situ sih. Based on pengalamannya gitu. Oke. Mantap. Berarti marketing itu gak usah saya bahas banyak ya. Berarti sisanya tinggal ke. Dan ke bawahnya. Nanti akan saya terus. Pelajari akun. Saya tekankan ke bawah sini aja. Oke. Sip. Mungkin ini. Terakhir ya. Nah ini ada tugas. Mungkin Mas Andor bisa bikin produk sederhana. Tapi di sini tuh produknya. Bukan cuma softwarenya. Ya. Ya. Tapi balik lagi. Ke package nya. Jadi. Format package nya. Seperti apa. Ya. Mulai dari produknya. Apa. Aplosional. Seperti apa. Terus. Self-test nya kayak gimana. Rencana marketing nya kayak gimana. Terus. Di sini juga. Bisa dibaca lagi. Apa sih aturan-aturan yang harus ada dalam tukar itu. Itu. Tolong dirancang ya. Dibikin serinci mungkin. Sehingga. Eee. Ketika kita akan release public. Itu udah kebayang seperti apa. Nah ini produknya gak harus selalu bikin sendiri. Ini bisa modifikasi. Bebas. Mau ambil produk ulang boleh. Mau. Eee. Bikin sendiri boleh. Tapi yang jelas. Buat saya itu. Kita akan lebih fokus ke packaging software nya. Gitu. Eee. Eee. Seperti biasa. Kita akan lanjut lagi materinya. Ini hari apa ya. Hari Rabu ya. Hari Rabu. Eee. Eee. Ini oke. Waktunya jam segini. Atau mau berpindah-pindah. Eee. Oke lanjutnya bapak. Oke lanjut. Waktunya segini. Oke mungkin. Itu aja untuk hari ini. Thank you. Mas Anwar. Sudah menyempatkan waktunya. Eee. Eee. Tadi pindah-pindah gimana tadi maksudnya. Pindah-pindah gimana. Oh sorry enggak maksudnya. Eee. 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 Jam kita untuk eee. Eee. Diskusi itu tetap jam segini atau mau pindah. Jam. Oh gitu. Eee. 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 Tentunya sih. Eee. Segini ya. Nanti kalau misalkan ada darurat gitu kan. Oke. Paling bisa pindah-pindah gitu ya. Oke. Bisa pindah. Sebenernya sih fleksibel bisa pindah-pindah gitu kan. Oh ya. Atau jam segini juga oke gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan ada urgency atau apa. Eee. Ya bisa pindah-pindah gitu ya maksudnya. Oh gitu. Oke. Tapi kita punya target ya seminggu minimal satu kali gitu ya. Jadi kita bisa terus berlanjut belajarnya. Oke. Eee. Eee. Saya pengennya Eee. 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 ini nanti jadi sebuah produk gitu ya jadi sebuah produk jadi sambil belajar sambil punya hasilnya secara langsung gitu oke sip ada yang ditanyakan dulu bentar bentar tadi yang mana coba balik ke sini ah ya benar operasional nah ini kan nanti kasusnya untuk operasional kan tadi kan sebenarnya lebih ke tim ya ya lebih ke tim nanti saya formatnya tim atau personal tim tim ya ya jadi bayangkan kita akan mengupgrade software kita ke next level gitu jadi enggak kita manage sendiri helpdesk tadi itu kayak semacam after sale gitu ya ya semacam after sales gitu oke ya udah oke itu aja core product core product oh ke produknya ya iya produknya oke oke cukup sih kayaknya sip kalau cukup terima kasih mas Anwar nanti jangan lupa tugasnya oke siap iya siap nanti kita lanjut di setelah membahas tugas minggu depan kita lanjut ke analisa kemampuan teknis dan teknologinya oke oke wish through nih kayaknya kayaknya lebih jago mas Anwar nih kalau soal ini enggak justru saya mau banyak tanya sih teknis oke sip sip nanti kalau misalkan mau chatting atau apa silahkan di WA seperti biasa oke oke ya terima kasih mas Anwar sampai jumpa minggu depan oke sama-sama Kang Agit iya selamat sampai jumpa like